Terima kasih telah menonton! Fetch stone, the first Asian stone pop in Indonesia. Fetch stone, dari artinya batu gendut. Iya, batu gendut. Terus maksudnya kita yang makan batunya yang gendut gitu? Yang ening juga nggak tahu, kan yang penasaran. Itu aja the first Asian stone pop. Stone itu batu, kan? Iya, batu. Batu yang dimasak. Seberapa lama ngerebus batu biar lembek? Nggak tahu. Nggak mungkin bisa dimakan. Tapi ini yang penasaran sebentar ya? Terserah, gue mah nggak mau ke ini. Nggak mau ikut? Nggak. Bentar deh, bentar. Eh, Pak, 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 Pak. Sebentar, Pak. Pak, ini apa namanya? Samput. Batunya dimasak gitu maksudnya? Nggak, makanya di atas batu ini. Oh, masaknya di atas batu, bukan batunya dimasak? Bukan. Oh, gitu ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Makasih ya, Pak. Kang, Pak Peti. Kang, Kang. Unik, Kang. Ini unik, unik. Beneran, ayo masuk, yuk. Serius, serius. Saya deh kali ini yang mana? Nggak sih? Aduh, fat banget sih ini. Ayo, sebentar. Penasaran, ini seru. Ini unik. Tari, kaget-kaget, Pak. Eh, masuk, coba. Masuk, masuk, coba. Masuk, masuk, coba. Ini dimasak di atas batu. Tadi siapa yang bilang? Batunya dimasak? Salah itu. Siapa yang ngomongin? Salah itu. Gaun nyaut ya, siapa yang salah? Seru banget ya. Ini, ini, ini sambal mata nih. Masaknya gimana ya? Gimana ya? Pak. Pak, ini makannya gimana nih, Pak? Ya, sebelum dimakan, dia aduk dulu. Biar keduanya merata. Oke, ini, Pak. Langsung diaduk nih. Aduk aja. Wah, ini mau kerela cheese, ya, Pak? Iya, betul. Ini pakai apa, Pak? Chicken. Chicken? Chicken. Bumbunya bumbu Korea. Bumbu Korea. Bumbu Korea. Pak, emang ini pertama di Indonesia? Pertama di Indonesia. Betul ya, Pak? Betul. Karena pemilihan dari batu ini, gue yakin ini kalau batu biasa gak akan seperti ini, Nek. Karena penghantar panas, ya, Mas, ya? Betul. Tahan panas, Pak. Tahan panas, Pak. Tobi, Pak. Tobi. Kalau misalnya batu biasa, ini kan... Sebetulan kita punya owner, sih. Dia bilang kita belum ada, di Indonesia mainnya kita buka, coba pakai stone pot gini. Tapi emang momennya harus pas, ya, Pak, ya? Iya. Jadi jangan kelaman. Jangan kelaman aja. Jangan kecepetan. Kita coba sekarang, yuk. Iya. Ayo, Pak, makan, Pak. Eh. Kita yang beli, kita yang bayar, kok diikuti icip, enak aja. Iya, icip, kan? Kita udah baik, gak sih? Bercanda, Pak, bercanda, Pak. Silahkan, Pak. Maaf, Pak. Terima kasih, terima kasih. Kita coba, ya. Apa, pemasakannya lama, ya, Pak? Iya, perlu proses, Pak. Iya, proses, ya. Perlu proses. Kurang lebih 3 jaman, Pak. 3 jaman. Jaman, nih? Dari jaman apa, Pak? 3 jam. Oh, oh, muncet, Pak. Dagingnya, Pak. Bener-bener lembut. Ini memperlakukan iganya sesuai dengan keinginan iga. Hah? Emang dia ingin apa, Pak? Dia ingin menyampaikan pesan bahwa rasa dia tuh lembut. Dan bener-bener lembut. Ini bener-bener selembut-lembutnya, gak basah-basih. Ini sensasi luar biasa. Iga nyampuk. Terus dari nasi dicampur dengan sambal matah dan dipanasan di atas batu. Wuuuuh. Cara baru dan sensasi baru menikmati sambal matah dengan iga dan dengan nasi. Nasi. Coba ini yang itu ya, Pak, ya? Ini yang korea tadi ya, Pak, ya? Ini lebih turun, agak sedikit manis, Pak, ya? Ya, manis-manis. Manisnya ada, asam sedikit. Terus ada pedasnya, iya. Dan gurih dari cheese-nya itu, loh. Kayak junyum. Lu, mau coba lagi. Lu mer. Yaudah, bener-bener punya jati, ya? Kalau pengen coba ini sih lebih afdolnya, emang makan ke tempat. Karena sensasi di atas batunya, nih, loh. Bener-bener ada rasa dia sendiri. Serius. Pak, boleh minta foto, ya, Pak, ya? Satu, dua, tiga. Fat stone. Oke, Put. Oke, Put. Ting, ting, ting. Hidup punya. Hidup punya. Hidup punya. Sudah terwakili, ya? Yeay. Sub indo by broth3rmax